Ya terkait pernyataan Pak Deddy Sitorus, kami tidak mau ambil pusing ya, karena di negara demokrasi ini siapapun boleh saja berbicara termasuk melakukan kampanye negatif selagi masih dalam koridor hukum. Kalau kami lebih memilih bagaimana memproduksi dan menyebarkan gagasan. Jadi kalau soal track record tentu kita semua tahu bahwa Pak Prabowo track recordnya sama sekali tidak ada noda. Justru track record beliau sebagai pejuang untuk bangsa dan negara itu gilang-gemilang. Sejak beliau aktif di militer, kemudian mendirikan dan membesarkan patai politik, hingga sekarang sebagai Menteri Pertahanan. Kemudian juga Pak Prabowo ini sudah tiga kali mengikuti pemilu yang artinya sudah tiga kali lolos verifikasi KPU, di mana diatur bahwa calon presiden atau wakil presiden tidak boleh pernah melakukan perbuatan terkelah atau melanggar hukum. Jadi Pak Prabowo itu fix sudah sangat clear, baik dejur maupun de facto. Kami juga menghimbau kepada publik untuk cerdas menilai mana capres dan timnya yang hanya melakukan propaganda hitam dan mana yang berkampanye dengan gagasan. Terima kasih telah menonton!